Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre dan kali ini kita akan mereview sebuah Nissan Lazio yang ada di Balai Lelang Jb Amruya, ini bentuk eksteriornya masih cukup oke, teman-teman bisa lihat catnya juga masih mengkilap dan di bagian lampunya cuma sedikit kuning, harganya ini dilelang dengan harga 35 juta rupiah, nah seperti ini tampilan dari Nissan Lazio, ada Lazio atau Lazio ya, bacanya bagaimana yang benar ya, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan bagian sampingnya disini masih oke, oke, catnya masih mengkilap, gak ada penyokan juga dan ini velgnya masih menggunakan velg kaleng, cuma ditutupin dop aja, kita coba intip di bagian interior dari Nissan Lazio ini, di bagian interior power window-nya ada 2 titik, di bagian depan saja, kiri dan kanan, handle pintunya ini mirip dengan punya Grand Livina, setirnya juga mirip punya Grand Livina, ini masih oke ya di bagian interiornya, ini tampilan interior dari Nissan Lazio, speedometernya ada MID-nya, ini juga mirip-mirip dengan Nissan Grand Livina, cuma untuk desain dashboardnya ini berbeda dengan Nissan Grand Livina, untuk pelafon sedikit kotor, ada kusam, namun ini untuk jok masih original, transmisinya manual, tuasnya pun mirip dengan Grand Livina, oke, kita intip bagian belakang dari Nissan Lazio ini, nah bagian belakangnya Nissan Lazio itu pakai engkol, belum menggunakan power window, handle pintunya juga mirip dengan Grand Livina di bagian belakang, dan ini, ya cukup berantakan ya, karena ini merupakan mobil lelang, mungkin ini bekas-bekas apa, ada botol, ada 2 buah headrest, dan belum ada amres, nah ini interior baris keduanya, masih cukup lumayan ya, dengan harga 30 jutaan, bisa mendapatkan Nissan Lazio dengan kondisi seperti ini, jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan mau nyari mobil bekas berkualitas, bisa hubungin saja www.jba.co.id atau bisa datang langsung ke lokasi terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya